kecil kali gak kenaran oh about another student can you hear my voice very clearly yes miss i hear it clear okay miss please please ya you move to another student ke tempat yang lain maybe the connection is unstable okay iya nah today our topic is culture diversity ya hari ini topik kita adalah keberagaman budaya ya keberagaman budaya oke nah apa sih keberagaman budaya itu miss ya setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan adat istiadat masing-masing budaya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal suatu suku bangsa oleh karena itu budaya dari setiap suku menjadi berbeda-beda ya oke nah ada pertanyaan seperti ini ke miss ya from the student miss what is the difference from ethnic and culture apa miss bedanya suku bangsa dengan budaya atau juga orang sering bilang itu sama dengan budaya miss ya kalau suku bangsa ya itu adalah ya peninggalan ya turun-temurun daripada nenek moyang ya daripada nenek moyang kita zaman dahulu nah sementara budaya itu merupakan ya budaya itu merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh suku tersebut sehingga menjadi suatu kebiasaan sampai berulang-ulang sehingga menjadi budaya dari dan ciri khas dari budaya dari suku bangsa tersebut ya misalnya nih for example ya kalau orang Batak ya orang Batak Batak adalah suku bangsa nah apa sih budaya dari orang Batak ya apa sih budaya dari orang Batak pasti berbeda budaya orang Batak dengan budaya orang Chinese ya it's so different Fania are you okay can you sleep properly now time to study not time to sleep oke ya jadi kalau misalnya budaya ya misulangi sekali lagi budaya merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh setiap suku bangsa ya suatu kegiatan yang selalu dilaksanakan yang selalu dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan dan ciri khas dari suku bangsa tersebut ya nah jadi budaya itu dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal suatu suku bangsa oleh karena itu budaya dari setiap suku bangsa menjadi berbeda-beda Fania go to restroom and wash your feet cuci mukanya Fania nah keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama ya jadi budaya itu harus dijaga nah kalau kalian meninggalkan budaya kalian ya setiap anak di Indie4 meninggalkan budayanya otomatis ya generasi selanjutnya tidak akan mengenal yang namanya budaya ya nah kalian pun juga tidak mau tidak akan mau belajar tentang budaya oleh karena itu ya jagalah kebudayaan ya dengan cara apa keberagaman budaya dapat terjaga apabila kita saling menghormati dan menghargai ya jadi kalau misalnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan suku bangsa ya kita bisa menjaga kelestarian keberagaman budaya budaya oke sampai disini ada pertanyaan ke no oke ya nah you can see your book page 65 kalian bisa lihat buku kalian di halaman 65 ya you can see this part ya lihat bagian ini nah ini merupakan some samples from culture in Indonesia jadi ini merupakan contoh dari berapa budaya yang ada di Indonesia ada rumah gadang ya rumah adat Sumatera Utara ya rumah gadang siapa yang tahu rumah gadang punus yang pernah ke rumah gadang ada yang pernah ke padang mis kan rumah gadang seperti bergadang mis rumah gadang ya in padang kalau orang padang itu gadang itu artinya besar ya nak rumah besar jadi jadi bukan rumahnya suka begadang ya ada rumah suka begadang ada rumah yang tidur Evelyn pernah pernah ketemu rumah tidur pernah mis jadi gadang itu artinya besar ya kalau dalam dalam bahasa orang orang minang atau orang padang gadang itu besar bukan suka begadang Evelyn ya nak oke nah selanjutnya ada keris ya itu keris merupakan senjata tradisional dari Jawa Tengah dan Yogyakarta rumah Baanjung ya ini rumah adat dari South Kalimantan ya from South Kalimantan atau Kalimantan Selatan ada lagi yang namanya Sasando alat musik tradisional dari Musa Tenggara Timur dan ada yang namanya Papeda makanan khas dari Maluku dan Papua ya ini Papeda ya nak makanan khas jadi ada Sumatera Barat Kalimantan Selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta selanjutnya Nusa Tenggara Timur dan Maluku serta Papua ya masing-masing memiliki budayanya ya atau keberagaman budayanya masing-masing ya nah ini beberapa contoh budaya dari Sumatera ya if you are Aceh kalau kalian orang Aceh inilah suku kalian ya ada disini orang Aceh oh ada ya Kisra ya nak iya ini Kisra ini si Kisra nih ya pakaian adatnya Kisra ini seperti ini ya nak kemudian tari tari daerahnya adalah tradisional danse nya itu Sudati namanya ya nah selanjutnya rumah adatnya ada rumah Krombade dan senjata tradisionalnya itu Rencong selanjutnya from North Sumatera dari Sumatera Utara ya nah kalau dari Sumatera Utara pakaian adat yang dipilihnya itu adalah pakaian adat Karo ya siapa disini orang Karo Karo Nis iya si Bella dengan bangganya dia rest hand ya good job Bella oke nah ini pakaian adat Karo ya kemudian ada tarian Tortor do you not Tortor tau tari Tortor iya oke kemudian ada yang namanya rumah adatnya itu rumah Bolon pernah lihat rumah Bolon siapa yang tidak pernah melihat rumah Bolon tidak pernah melihat rumah Bolon tidak pernah tidak pernah miss oh iya Evelyn tidak pernah go to Tamosir miss siapa yang disini pernah pergi ke Tamosir miss saya pernah saya pernah yang pernah melihat rumah Bolon di dekat di dekat makam Raja pernah ada rumah Bolon nya kan itu namanya rumah Bolon ya nak ya itu namanya rumah Bolon ya oke yang di dekat makam Raja itu nah itu namanya rumah Bolon kalau kalian pernah pergi ke Tamosir jadi kalau ke Tamosir nak belajar sejarah ya jangan beli asusori saja miss beli gelang ke Tamosir miss beli kalung beli tas ya no ya kalau pergi ke tempat tempat itu pelajari juga budayanya miss aja tidak orang Batak miss tahu rumah Bolon ya miss aja pernah lihat rumah kalau jalan-jalan pelajari sejarahnya ya nak I pernah miss yes good job miss bukannya tarik dari Batak Toba miss buat nak Brilly bukannya tarik torter dari Batak Toba miss yes ya tarian torter memang dari Batak Toba ya nak ini kan yang ditulis Nord Sumatra dari Sumatra Utara Sumatra Utara bukan hanya Batak Toba saja ada Karo nya juga ada selanjutnya ada mandailing nya ya berbeda lagi tariannya pun berbeda ya senjatanya juga berbeda ya jadi yang ditulis disini Brilly adalah Nord Sumatra jadi Sumatra Utara ya Brilly oke rumah adatnya rumah bolon dan senjata tradisionalnya adalah Biso Surit Sumatra Barat pakaian adatnya namanya Batu Sangkar tarian daerahnya adalah tari payung dan tari piring serta rumah adatnya rumah gadang ini ya rumah gadang ya Evlyn rumah gadang senjata tradisionalnya adalah karih namanya oke Nek ya from Jawa kalau dari Jawa ya ini dari Jawa Barat pakaian adatnya Jawa Barat itu seperti ini anak kebaya mereka memakai kebaya tarian daerahnya itu tari merak selanjutnya rumah adatnya adalah keraton kasepuhan cerbon dan senjata tradisionalnya adalah pujang nah ini from Yogyakarta ya daerah istimewa Yogyakarta pakaian adatnya juga memakai kebaya dan tarian daerahnya bernama serimsi ya selanjutnya rumah adatnya bang fal kencono dan rumah joglo ya senjata tradisionalnya adalah geris nah kalau ini dari Jawa Timur ya dari Jawa saja banyak sukunya ya nak pakaian adatnya seperti ini kemudian tarian daerahnya adalah tari remong dan rumah adatnya rumah situ bondo serta senjata tradisionalnya adalah celuri nah this is from Kalimantan Island ya nak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara senjata tradisionalnya same ya mandau namanya mandau sementara Kalimantan Timur ya parian daerahnya bernama gong dan Kalimantan Utara bernama kencet ledo serta rumah adat dari Kalimantan Timur itu rumah lamin dan Kalimantan Utara itu bolai tidung kalau untuk pakaian daadatnya itu sama ya nak tampilannya sama oke nah selanjutnya ini cara kita menghargai keberagaman budaya yang pertama bangga ketika memakai baju adat dari daerah asal serta yang kedua mempelajari tarian adat daerah lain yang ketiga menonton pertunjukan dari daerah lain yang keempat memuji keindahan keberagaman senjata tradisional yang kelima menjaga kebersihan ketika berkunjung ke rumah adat nah I want to ask you mau tanya do you still remember when you grade one you ever gone to Maimun Palace ketika anak-anak kelas satu pernah kan pergi ke istana Maimun pernah ya pernah miss miss yes pernah pernah tidak menyentuh apapun di istana Maimun itu ya kan kemudian menjaga kebersihan ya jadi itulah salah satu cara menghargai keberagaman budaya dan yang terakhir meminta teman yang berbeda suku untuk menceritakan kebudayaan daerahnya untuk menambah pengetahuan nah ini miss suka nih ya yang bagian nomor 6 ini ya ini sering miss kalau dengan teman miss yang misalnya nih dengan teman yang bersuku Batak miss suka cerita-cerita tentang suku tentang budaya mereka tentang bagaimana kultur mereka ya nak tentang suku marga-marga ya orang Batak biasanya banyak marganya ya kemudian budaya mereka ketika menikah ya seperti itu jadi bisa menambah pengetah pengetahuan ya oke kids i think you know for today any questions about our topic today kids ada pertanyaan no any questions about your project no miss is it clear clear when deadline your project kapan deadline projectnya next Monday ee if you have the spare time you directly do your project kalau punya waktu langsung diperjakan projectnya jangan tunggu detik-detik terakhir ya nak oke bisa boleh ya let's share your love share your love share your love this love for yourself ya ini love-nya untuk anak-anak miss oke kids ya enough for today happy study keep your healthy see ya bye-bye 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 bye-bye